Pemirsa bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menggelar pertemuan dengan Tim Delapan. Pertemuan membahas agenda partai isu-isu strategis hingga calon wakil presiden yang akan mendampingi Anies Baswedan. Anies Baswedan bersama Tim Delapan Koalisi Kecil Nasdom PKS dan Demokrat membahas beberapa isu strategis menghadapi pemilu 2024. Dalam pertemuan tersebut Anies penyoroti tiga isu penting di tengah masyarakat diantaranya adalah kemiskinan, biaya hidup dan harga kebutuhan pokok tinggi serta lapangan pekerjaan. Selain itu Tim Delapan juga membahas berkaitan dengan calon wakil presiden yang nantinya akan menampingi Anies Baswedan dalam kontestasi politik 2024. Ada lima nama calon wakil presiden yang diusulkan untuk menjadi wakil Anies. Namun mereka tidak menyebut nama bakal capres Anies tersebut. Tema utama yang kemudian ini akan menjadi agenda yang kita bawa. Ada persoalan yang sangat serius yang terkait dengan kemiskinan. Yang kedua terkait dengan biaya hidup dan kebutuhan pokok yang harganya tinggi. Yang ketiga adalah lapangan kerja. Jadi koalisi perubahan untuk persatuan sudah mulai membahas tentang dan sampai jumpa di video selanjutnya.